Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku kali ini aku gak akan bahas tentang tutorial hijab tapi aku akan bahas tentang cara memakai hijab untuk wajah bulat jadi disini ada 3 step dan kalian harus nonton sampai akhir jangan di skip ya karena bahan hijab cara memakai hijab dan juga aksesoris yang kita pakai itu sangat mempengaruhi wajah kita apalagi yang jidatnya lebar nih kayak aku jadi untuk memakai jiput ini ini ada tipsnya nanti di akhir oke kalian nonton terus sampai akhir ya dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku supaya lebih berkembang lagi untuk step yang pertama kalian harus tahu kalau wajah bulat itu cocok untuk hijab apa jadi disini ada berbagai macam jenis kain kain buat hijab itu kan ada hijab paris ada bilas wear ada ceruti nah itu 3 kain yang cocok untuk hijab bulat karena jatuh dan flowy jangan sampai kalian pilih hijab katun atau satin yang tebel satin itu ada 2 jadi ada satin yang tebel ada satin yang flowy kalau model sekarang itu kan banyak ya yang satin flowy jadi kalian bisa pilih yang hijab satin flowy itu nanti aku ada contoh hijabnya aku akan pakai satu-satu dan kalian bisa lihat di wajah aku apakah cocok atau tidak nah teman-teman disini aku udah pakai hijab satin flowy ini hijabnya dari lozi hijab jadi ini bukan endorse ya ini lozi kelihatan gak kainnya bagus dan jatuh aku seneng dan dia adem jadi ini cocok ya untuk wajah bulat karena kainnya jatuh kalian bisa pakai dengan model apa aja nah sekarang aku pakai hijab satin tapi yang tebel banget seharusnya ya kalau yang buat hijab itu satin yang tipis biar gak mengembang wajah kita itu biar gak kelihatan tambah bulat gitu ya terus disini aku juga agak budek karena ini kan emang tebel kainnya ya jadi nutup telinga banget kalau tips aku dari hijab ini lebih baik kalian pakai model yang ikat ke leher biar gak tambah kelihatan bulat ini nutupin sedikit tipi kalian nah kalau gini gak kelihatan ngembang kan gak terlalu ngembang jadi lebih kelihatan virus wajahnya oke berikutnya ada hijab bela square ini bahannya juga tipis jatuh kemudian enak dibentuk di wajah bisa diiketin ke leher juga saat itu ada hijab paris yang cocok juga buat muka bulat kemudian ada hijab katun ini tuh kainnya katun tapi gak tau kenapa aku gak cocok ya sama kain ini dan menurutku ini juga gak cocok sama wajah bulat kayak ngembang gitu loh bahannya dia gak flowy gak pernah aku pakai sih soalnya kayak tambah bulat gitu mukaku menurut kalian gimana? kalian suka hijab model apa dan bahan apa? tulis di kolom komentar ya tonton terus sampai akhir karena masih ada dua step lagi lanjut kali ini step dua yaitu kalian harus tahu cara memakai hijabnya kali ini aku contohin pas Mina ya dan salah satu artis yang memiliki wajah bulat tapi tetap kelihatan cantik dan tetap presentable itu Mama Nur atau Aurel Hermansyah oke kita lihat foto-fotonya ya yang ini ini sama ini mesti hijabnya itu kayak gitu-gitu aja gitu ya oke pas Binanya itu gini terus ini lancip udah lipatnya itu kayak gini di sekitar mata ini tuh di lipatnya itu di sekitaran mata sini udah deh gak kelihatan bulat banget kan kalian bisa coba yang ini pakai pas Mina ceruti ya jangan yang pas Mina model ngembang-ngembang karena sekarang kan udah banyak ya pas Mina yang model tipis, flowy jadi cocok buat bentuk muka orang Indonesia yang bulat oke sekarang kita lihat foto Mama Nur yang lagi pakai hijab segi empat ini dan ini kalian lihat kan modelnya simple dan gitu-gitu aja gak aneh-aneh hijabnya ini ada lipatannya di belakang ya jangan terlalu ke depan sini agak ke belakang ke belakang terus ininya agak lancipin kenapa? buat nutupin jidat kita terus kalian lihat kan Mama Nur pakai jiputnya itu agak dimajuin karena jiput itu bisa untuk memperpendek jidat kita yang lebar ini jadi jidat kita itu lebih ketutup dengan jiput dan lebih kelihatan pendek jadi kita lihat ya aku benerin lagi jiputku gimana? udah mirip sama Mama Nur belum? bercanda oke kalian bisa coba tips ini di rumah ya dan tips buat jiput ini bener banget karena jidat api yang lebar bisa agak ketutupan mantap kemudian untuk aksesoris hijab jangan pakai bros yang gede-gede karena muka kita udah gede kalau ditambah sama bros yang gede jadi tambah menonjol nih muka kita kasih bros yang kecil aja contohnya pakai ini gede banget ya gede banget ya kalau menurut aku sih ini kurang cocok balik kalau ditaruh ke leher atau wajah kita nih itu gak cocok lebih baik pakai yang kecil nih ya karena wajah kita udah besar pakai yang kecil aja kalau misalnya lebih besar dari ini dikit gak apa-apa sih mungkin kayak gini masih cocok ya oke semoga tips kali ini dari aku membantu buat kalian untuk menyesuaikan wajah kalian yang bulat dengan hijab yang mau kalian pakai oke jangan lupa like dan subscribe dan kalian bisa komen kalian suka bahan hijab apa di kolom komentar kalian juga bisa tulis nanti aku bikin tips apalagi sekian dulu video dari aku bye-bye